Bareskrim Polri mengaku tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain selain pimpinan Pondok Pesantren, Ponpes, Al-Zaitun, Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan saat ini pihaknya masih terus mendalami adanya keterlibatan pihak lain di kasus tersebut. Termasuk kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Pondok Pesantren, Al-Zaitun, pada Jumat, 4 Agustus 2023, kemarin juga termasuk dalam upaya pendalaman pihak-pihak yang terlibat. Untuk lebih lanjut kita akan memperdalam. Ini makanya beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya, kata Juhandani seperti dikutip, Sabtu, 5 Agustus 2023. Lebih lanjut, Juhandani mengatakan hasil penggeledahan tersebut nantinya juga akan dijadikan sebagai bahan penyelidikan termasuk unsur pidana lainnya. Pada prinsipnya kita sudah melaksanakan penggeledahan nanti kita analisa kembali, kita jadikan bahan penyelidikan kembali apakah ada juga pidana-pidana lain seperti yang kemarin disampaikan, tuturnya. Panji sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama setelah diperiksa selama 4 jam di Bares Krim Polri. Penetapan status tersangka ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Bares Krim Polri melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut. Penetapan status tersangka ini setelah penyelidikan tersebut tersebut. Penetapan status tersangka ini setelah penyelidikan tersebut. Penetapan status Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton